Hai guys selamat datang di channel youtube Ponte Aldin hari ini aku mau berbagi resep roti kirai atau roti jala ini adalah makanan khasnya melayu yang biasa kita temui di bulan ramadhan atau di hajatan-hajatan penasaran dan pengen tau gimana cara buatnya ikutin terus ya videonya jangan lupa subscribe nah ini dia bahan-bahannya nah disini aku udah punya tepung terigu yang udah aku ayak atau aku saring kemudian disini aku punya kunyit bubuk disini aku pakenya merek desaku ya kemudian disini aku punya garam sejumput garam ini agar memberi rasa di roti kiranya kemudian aku punya satu butir telur nah kemudian disini aku udah punya susu dan sedikit santan yang udah aku campurin untuk panitinya udah aku tulis di resepnya ya nah langsung aja buat yuk pertama-tama aku masukin dulu tepung terigu yang udah diayak atau disaring kemudian aku masukin garam nah ini kita aduk sampai merata kemudian kita tambahin susu dan santannya sedikit demi sedikit ini agar mengurangi gumpalan yang akan terjadi di adonannya nah ini sedikit demi sedikit aja ya bunda jangan terlalu terburu-buru nah ini kita aduk sampai menggumpal seperti ini bunda-bunda kemudian kita bisa tambahin satu butir telur yang tadi nah jika sudah memulai seperti ini kita bisa tambahin sisa susu dan santannya yang tadi nah ini kita aduk perlahan ya bunda-bunda agar susu dan santannya tidak nyiprat kemana-mana nah ini sebenarnya bisa juga pakai chopper atau pakai blender agar lebih mudah bisa juga ya bunda-bunda tapi kalau misalnya aku ingin yang manual bisa seperti ini ya caranya nah ini kita aduk sampai benar-benar rata kemudian aku tambahin kunyit bubuknya jangan lupa ya ini kunyit bubuknya berfungsi agar roti kirai atau roti jalanya warnanya lebih menarik ya bunda-bunda nah agar memastikan kalau adonannya beneran tidak ada yang menggumpal kita bakalan disaring lagi ya bunda-bunda ini fungsinya agar adonannya beneran tidak ada yang menggumpal nah seperti ini ini hasilnya smooth banget ya bunda-bunda bisa dilihat di bawahnya itu beneran kental dan bagus banget nah untuk tingkat kentalannya bisa dilihat ya bunda-bunda seperti ini nah ini udah cukup banget ini bakal kita rest selama kurang lebih 30 menit sebelum kita buat di atas teklon nah bunda-bunda aku mau ngasih tau kalau misalnya untuk catakannya itu ada 2 macem ya yang pertama yang kuning seperti ini kemudian bisa pakai botol kayak gini yang udah dilubangin di atasnya seperti ini nah ini bakal aku isi adonannya setengahnya atau 3 perempatnya juga boleh nah seperti ini nah ini teflonnya yang anti lengket kalau misalnya teflonnya kurang lengket bunda-bunda bisa tambahin minyak goreng yang disapu oleh daun pandan atau bisa pakai tisu juga ya nah aku saranin untuk isian botolnya itu 3 per 4 aja karena agar saat penuangannya itu tekanan yang terjadinya besar sehingga adonan yang dikeluarin dari botolnya itu cantik bersarang seperti ini nah ini kita tunggu sampai matang nah sampai semuanya kering bisa kita sisihkan ya bunda-bunda nah ini kita lanjut ke adonan yang selanjutnya nah untuk pastiin roti kiranya udah bener-bener matang kita bisa lihat ya permukaannya kering seperti ini tidak ada lagi yang basah atau tidak matang nah ini kita sisihin dan tadaa tidak ada yang lengket sama sekali ya bunda-bunda nah ini aku bakal lanjut ngabisin adonannya kemudian bakal aku tunjukin cara ngelipatnya ngelipatnya bisa di atas teflon atau bisa disisihin dulu ya seperti ini oke sudah cantik seperti ini bisa kita sisihin dan aku bakal lanjutin habisin semua adonannya yang tadi dan kita lanjut ngebuat kari ayamnya ya bunda-bunda yang pertamanya disini aku punya cabai merah ini aku pakainya cabai merah keriting kemudian disini ada bawang merah kemudian disini aku punya bawang putih dan gemiri nah kemudian disini aku punya serai yang bakal aku geprek kemudian daun salam daun jeruk kemudian ada kunyit disini juga aku udah punya lengkuas nah jangan lupa jahe juga ya kemudian disini aku punya gula kemudian garam kaldu bubuk ini aku pakai kaldu bubuknya yang ayam ya nah disini jangan lupa pakai merica bubuk dari ladaku nah kemudian untuk kari ayamnya bubuknya disini aku pakai merek adabia yang seperti ini yang bumbu kari ayam dan daging ini spesial banget tolong dicatat ya bunda-bunda kemudian disini aku juga udah siapin air nah ini airnya untuk ngerubus ayamnya ntar kemudian disini aku juga udah punya santan kental dan disini aku pakai ayam nah ini ayamnya aku pakai ayam tua dan sengaja lemaknya gak aku buah nah langsung aja buat yuk nah pertama-tama aku udah geprek jahe kemudian aku masukin garam ini aku bakal rebus dulu si ayamnya karena aku gak bakar karena sebagian orang ada yang dibakar dulu atau di asepin agar wanginya lebih khas ini onti rebus aja nah ini rebusnya juga di air yang telah mendidih ya bunda-bunda karena onti mau makan ayamnya itu yang beneran juicy banget yang ayamnya itu masih enak banget rasanya tapi kalau misalnya bunda-bunda pengen bikin sup itu sebaiknya ayamnya dimasukin saat airnya dingin ya bunda-bunda ini kita rebus sampai ayamnya empuk ya bunda-bunda karena ayam tua ini ini masaknya agak sedikit lama jadi onti biasanya rebus dulu nah ini jika sudah seperti ini biasanya onti langsung tirisin dan air kaldu ayamnya ini jangan dibuang ya bunda-bunda karena nanti bisa untuk nambah air saat kita masak ringan nah setelah ayamnya disisihin seperti ini onti bakal lanjut numis bumbunya nah untuk bumbunya ini onti tambahin kelapa yang udah disangrai kenapa pakai kelapa yang udah disangrai karena agar si bumbunya ini lebih wangi dan lebih enak lagi ya bunda-bunda nah jika sudah jangan lupa tambahin daun jeruk yang udah disobek-sobek seperti ini nah sebagian orang ada yang batangnya itu dilepasin tapi kalau onti enggak nah ini udah disobek-sobek seperti ini kita tambahin daun kunyit dan serai yang udah digeprek nah jika bungunya sudah seperti ini sudah naik minyaknya atau pecah minyak kita bisa tambahin bubuk karingan dari setengah bungkus yang tadi ya bunda-bunda nah ini kita aduk sampai kering seperti ini atau berubah warna lalu kita masukin ayamnya yang udah tadi kita rebus ya bunda-bunda kita rebus ya ini bumbunya dan ayamnya diaduk sampai semuanya terbalur atau tercampur rata kemudian onti bakal tambahin airnya nah ini onti bakal rebus lagi ayam karingnya selama kurang lebih setengah jam ya atau sampai bumbunya itu agak surut atau meresap selamat menikmati nah setelah 30 menit misalnya seperti ini ya bunda-bunda itu minyaknya udah keluar semua karena onti tadi lemaknya gak dibuang jadi semua lemaknya naik dan ini belum ditambahin santan loh bunda-bunda nah karena tempatnya kekecilan jadi onti pindahin ke tempat yang lebih besar dan disini onti tambahin santan kentalnya dan onti bakal nambahin semua bumbu perasanya disini ya bunda-bunda hmm ini tuh udah wangi banget bunda-bunda bisa dilihat nih ngepul banget dapur onti asepnya dan wanginya itu udah kemana-mana bunda-bunda bunda-bunda wajib banget cobain resep ini ya nah ini untuk kuah kary bunda-bunda bisa tambahin kentang agar isiannya lebih banyak nah kalau bunda-bunda ada yang nanyain kok onti gak pake daun kari nah kebetulan karena onti tinggalnya di daerah daun kari itu agak sulit ya didapat jadi kebetulan di pasar itu lagi kosong dan onti disini skip daun kari tapi kalau misalnya ada bisa dipake ya bunda-bunda karinya udah selesai nih bunda-bunda saatnya kita plating nah untuk platingannya onti pake seperti ini ini nih mudah banget kan bunda-bunda cara buat resep roti kirai atau roti jalanya ini udah mudah dan gampang banget dipraktekin jika bunda-bunda suka sama video-video onti please banget di klik tombol subscribe dan jangan lupa di like dan komen jika ada pertanyaan nah jika ini videonya bermanfaat bisa bunda-bunda bagi ini ya ke teman-teman atau sahabat bunda-bunda semua terima kasih bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih